Halo, bertemu kembali di channel saya Fridoni Sebelumnya mohon maaf, beberapa waktu belakang ini saya tidak banyak mengupdate video atau jarang update karena ada kesibukan baru, jadi ini baru mulai kembali mencoba untuk mengupdate video di channel saya Oke, pada video kali ini saya akan pilihkan bagaimana cara membuat pola baru yang nantinya akan digunakan pada penomoran eksemplar ya itu ada di menu bibliografi, kemudian saya coba klik sunting kemudian disini ada pola penambahan pola ini ada dua cara yang pertama itu lewat menu bibliografi kemudian pilih satu data yang diedit kemudian disitu ada tambah pola baru disini ya ini cara pertama kemudian cara kedua itu bisa dilakukan pada bagian daftar terkendali atau master file jika dalam berbahasa inggris kemudian setelah ada daftar terkendali atau master file arahkan ke bagian pola kode esemplar oke, kemudian disini tinggal ditambah untuk diketahui bahwa pola yang salah dalam penulisan tidak bisa diperbaharui tidak bisa diedit opsinya hanya hapus dan tambah saja saya coba tambah oke, kemudian saya buat disini R prefik ini awalan, sufik ini akhiran R ini semisal referensi kemudian kita tidak mau ada akhiran dihilangkan saja maka dia akan seperti ini referensi 0000 ini akan mampu menampung kurang lebih 99.999 eksemplar kalau mau lebih banyak tinggal dinaikkan jumlah panjang nomor serinya menjadi 8 atau menjadi berapa yang diperlukan lalu simpan oke, pola ini nantinya akan muncul di menu bibliografi untuk ditambahkan ke eksemplar misalnya ini, poskri ini saya edit saya sunting disini saya pilih polanya R kemudian total itemnya saya buat 10 maka tinggal diperbaharui maka dia akan menaik menjadi 11 disini jadi seperti itu slim 9 ini jauh lebih mudah dibanding slim sebelumnya khususnya dalam penulisan nomor esemplar karena ini tidak membingungkan kalau di slim sebelumnya itu dibuat dari 1 sampai keberapa tapi di slim 9 ini sudah lebih disederhanakan sehingga kita hanya perlu menentukan berapa jumlah esemplar yang akan ditambahkan kemudian nanti slim yang akan menentukan urutannya jadi kalaupun dia tidak urut teman-teman tidak perlu bingung biarkan saja ya, itu bukan lagi kita memikirkan ya, kalau mau urut tambahkan saja satu-satu tapi ini urut kok ya, semisal nanti tidak urut ya, jangan diambil pusing biarkan saja oke, sekian video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu pada video selanjutnya selamat menikmati